Iya, jadinya kelas atas gitu ya. Susah, kelas atas juga di pinggir jalan gimana? Iya juga ya, bingung ya. Iya, bingung. Betul, 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 betul. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Wuhuuuy. Oke, seperti biasa, kita akan ngasih tips bisnis nih ke teman-teman. Tapi sebelumnya, kita mau jelasin dulu nih. Ini tuh channel apa sih, Nuk? Jadi ini adalah buat yang teman-teman yang baru upload atau yang nonghol di home atau beranda youtubenya. Ini adalah channel Kebun Desain. Channel terkait edukasi, bisnis, marketing, dan dunia grafis. Bukan channel trading. Bukan channel trading abal-abal. Kita bener-bener ngasih tips bisnis untuk usaha. Betul, betul. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Studio desain grafis Kebun Desain ini merupakan studio desain grafis yang sudah terdaftar di OSS. Betul. Jadi udah punya NIP nih kita. Dan juga kita sudah terdaftar juga mereknya di DJ Haki. Gitu. Oke. Dan Kebun Desain ini mempunyai berbagai macam jasa. Jadi ada jasa desain logo, desain kemasan, dan cetak kemasannya ada juga ini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain kemasan, desain logo, sampai cetaknya, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke. Oke, tips kali ini NU, kita sih mau bagiin tips terkait buat teman-teman yang mau bisnis angkringan NU. Oke. Kan banyak tuh ya, sebenarnya angkringan tuh kayaknya, kalau nggak salah ya, itu kan khasnya daerah Jogja mungkin ya. Betul, iya betul. Nah, terus juga menjamur nih ke beberapa kota, karena mungkin konsepnya buat kota tertentu itu cukup unik ya, angkringan itu. Jadi mungkin teman-teman yang pengen nih, wah belum ada nih di daerahnya. Nah, ini bisa jadi acuan nih tips ini ya. Betul sekali NU. Oke. Tips yang pertama NU. Apa nih? Kalau kita mau jualan angkringan, atau makanan angkringan, itu usahakan sediakan berbagai macam menu makanan dan minuman angkringan. Jadi banyak menunya. Iya, iya. Karena angkringan ya bentuknya ya, ya menunya harus banyak. Betul. Karena kan dia bentuknya apa, parasmanannya gitu ya, diambil gitu. Kalau orang Sundawa parasmanan sebutnya, diambil sendiri. Jadi orang tuh, kalau misalnya kita nyediain banyak, orang tuh kan nggak sadar dia ngambil banyak gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya cuman menunya ada dua, ya. Yaudah itu-itu aja gitu. Itu aja, dan bosen pasti orang nggak akan balik lagi gitu. Orang kalau misalkan menunya banyak, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nggak taunya menu yang dia ambil udah 15 nih. Iya, udah banyak gitu. Dan kalau misalnya kita mau jualan angkringan itu, wajib ada menu minuman yang hangat-hangat, Nuh. Gitu, kayak udang jahe. Iya, iya, iya. Karena biasanya bukanya malam ya, sore ke malam ya. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan. Juga buat teman-teman anak udah sekarang kan pengen minuman yang dingin-dingin. Iya, sih. Ada juga. Sediain aja sih, nggak apa-apa. Sediain. Seperti itu, Nuh. Nah, tips yang kedua nih. Karena angkringan itu di pinggiran jalan biasanya. Jadi untuk tips kedua ini, diusahakan jangan mematok harga yang mahal. Iya, benar. Angkringan itu udah image-nya itu makanan rakyat murah meriah gitu ya. Murah meriah. Kalau kamu pakai angkringan dengan image mahal, itu gimana gitu ya. Pasarnya siapa? Pasarnya siapa? Kelas menengah tidak? Kelas atas. Iya, jadi ya. Jadi ya kelas atas gitu ya. Susah. Kelas atas juga di pinggir jalan gimana? Iya juga ya. Bingung ya. Iya, bingung. Betul-betul. Bingung juga sih. Kalau misalnya kita angkringan, mahal tapi pinggir jalan. Nah, bingung. Kecuali kalau misalnya memang angkringannya. Di hotel. Hotel jadiin resto ya gitu. Beda lagi. Tapi kalau resto bukan angkringan namanya. Iya, bukan angkringan namanya. Jadi, poin pentingnya adalah jangan mematok harga terlalu mahal kalau angkringan gitu. Biasanya sih yang kita lihat kalau misalnya untuk nasi kucingnya aja itu rata-rata harganya Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000. Iya, kemarin kan aku Jogja. Itu masih di Jogja itu Rp. 2.000 udah pake tempe. Kalau Rp. 2.500 udah pake teri dalamnya. Nah, yang lebih murah itu daerah Solo. Masih ada yang Rp. 1.500. Wah, Tuhan. Masih murah begitu. Nah, karena angkringan itu biasanya malam hari, sore ke malam hari. Jadi, diusahakan buat tempat angkringanmu menjadi nyaman dan suasananya enak lah buat pengunjung. Iya sih, bener sih. Iya, betul. Meskipun pinggir jalan gitu ya, tapi entah kenapa angkringan itu nyaman-nyaman aja gitu ya. Betul, betul. Jadi, entah misalkan pake agak semi-semi tenda kayak gitu. Terus pencahayaannya udah... Bagus lah. Oke, kayaknya nggak gelap-gelap banget gitu ya. Betul, atau ditambah misalnya ada akustik. Oh, live musika gitu ya. Yang nggak usah nyawa-nyewa pemusik, kamu aja sebagai penjualnya. Iya, itu juga penting tuh. Kalau bisa, kamu selaku pedagangnya. Membatasi pengamen yang masuk ke situ. Oh, iya betul. Jadi, batasi pengamen yang masuk karena... Dengan cara tadi deh. Bikin akustik. Bikin akustik sendiri. Iya, kalau satu orang gitu ya. Kita duduk nih, cuma satu orang atau dua orang masih oke. Ini mah, baru satu menit lewat, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Bisa lebih dari sepuluh kan, itu nggak nyaman gitu ya. Jadi, buatlah nyaman konsumenmu seperti itu. Nah, karena bisnis angkringan ini langsung berhadapan dengan kostumernya. Kita kan di sebelah sini, makanan terus kostumernya. Iya, mungkin online gitu ya. Iya, mungkin langsung kan. Ada juga yang online gitu. Tapi, kebanyakan offline ya. Karena kan pengen merasakan sisi pinggir jalannya itu. Iya, angkringan karena ya itu suasana jalanannya. Jadi, kalau misalnya karena kita berhadapan langsung dengan kostumernya. Tips yang berikutnya adalah. Berikan pelayanan yang bersahabat ramah. Juga penting. Iya, benar. Bahkan ada yang ekstrim sih, dek. Gimana, gimana? Jadi, sempat ngobrol sama temen Jogja. Itu ada juga angkringan-angkringan yang cukup ekstrim memberikan pelayanan. Gimana ekstrimnya nih? Ekstrimnya itu, misalkan si mbaknya itu cukup seksi. Wow. Itu bukan ramah aja, tapi plus-plus. Iya, sebetulnya sih. Mungkin itu trik marketing ya. Dengan dandanan cantik. Pakaian yang agak panas, hot gitu ya. Mungkin itu menjadi daya tarik juga mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sebagai cowok yang jualannya ya. Berikanlah pelayanan yang ramah, jangan jutek-jutek ya. Iya, benar. Karena langsung berhadapan ya ramah itu satu hal yang wajib gitu. Enggak mungkin enggak gitu. Ya kalau misalnya mau penampilan yang good looking ya usahakan kamu sebagai owner angkringan ya nge-gym lah gitu. Iya, kayak gitu. Jualannya buka baju gitu sambil memperhatikan otot gitu. Itu mah kayak yang di Thailand. Yang pada jongin-jongin. Iya, iya, iya. Tau, 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 tau. Oke, seperti itu ya. Berikan pelayanan yang ramah dan buat mereka nyaman. Seperti itu. Nah, tips berikutnya ini terkait tempatmu. Iya, gimana nih? Jadi kalau misalnya kita jualan apapun sih sebenarnya ya. Usahakan tempatnya cari tempat yang ramai dan strategis. Benar, benar, benar. Kalau angkringan juga meskipun di pinggir jalan gitu ya. Tapi jangan jalan yang sepi-sepi banget gitu ya. Jangan pinggir kuburan. Iya, kayak gitu. Atau yang pojokan, entah dimana gitu. Di gang mana gitu ya. Jalannya itu ya jangan juga. Carinya justru di jalan-jalan yang bener. Lulalang. Ramai pengunjung, ramai orang yang lewat situ. Kayak gitu. Ya, akhirnya mendukung siklus bisnis kita. Banyak orang yang minggir juga. Ah, yaudah deh. Kita nongkrong dulu, ngopi dulu. Kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya masih terkait dengan tempat juga. Ini ada kaitan dengan kebersihan. Tips berikutnya adalah perhatikan kebersihan dan keamanan lingkungan. Benar, benar, benar. Jadi, kalau misalnya orang yang jualan angkringan itu ya tempatnya harus bersih. Terus aman nggak nih ketika orang nyimpen kendaraan di pinggir jalan tersebut? Ya, ini benar-benar memang harus diperhatikan. Pertama kan karena kita tuh angkringnya itu biasanya pinggir jalan. Terus kadang orang tuh ada juga ya di Indonesia ya masih kesadarannya rendah untuk buang sampah sembarangan. Jadi, di pinggir-pinggir jalan, di atas rotoar itu suka ada sampah plastik tuh biasanya. Sapuin. Nah, itu harus disapuin, harus bersih kayak gitu. Meskipun kita pakai alas ya kayak apa, karpet atau apa, samak kayak gitu ya. Meskipun ditutupin, ya jangan sampai bawahnya juga kotor kayak gitu ya. Dibersihkan. Ya, dibersihin lah. Atau nggak, cara yang mudahnya sih ya kamu harus kooperatif bayar iuran kebersihan sama keamanan. Di lingkungan kamu jualan angkringan itu. Ya, biar tempatmu bersih dan aman juga gitu. Ya, betul, 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 betul. Oke, itu aja sih tips dari kita terkait bisnis angkringan. Jadi, apapun usahanya, kamu harus tetap semangat ya di masa yang sulit seperti ini gitu. Ya, pasti kerasa sih buat teman-teman UMKM bahan pokok pada naik gitu kan ya. Pokoknya tetap semangat lah. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau lihat atau mau cari tips terkait tentang angkringan, tolong di-share video ini dan di-like, di-comment, juga di-subscribe tentunya teman-teman. Gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.